Raja Wali Lembah Wajilid I. Penjajahan seperti tercatat di dalam sejarah negara manapun di permukaan bumi ini, tidak pernah mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat bangsa yang dijajah. Biarpun sudah menjajah Cina hampir seabad lamanya, 1280-1368, Kerajaan Goantiau, yaitu bangsa Mongol, tidak pernah membahagiakan sebagian besar rakyat Cina. Yang makmur hanyalah orang-orang yang memperoleh kedudukan di pemerintahan, baik dia bangsa Mongol sendiri maupun bangsa pribumi yang setelah mendapatkan kedudukan lalu melupakan bangsanya sendiri, bahkan menjadi pemeras bangsanya sendiri demi kesenangan diri pribadi. Para pejabat itu, dari pusat sampai ke daerah, mabok kesenangan dan untuk membiayai kesenangan ini, mereka tidak segan-segan menindas rakyat dengan pemungutan pajak yang besar, dengan pengerahan tenaga rakyat tanpa bayar dan sebagainya. Rakyat, terutama rakyat kecil di pedesaan menderita hebat. Kalau hasil panen mereka baik panen hasil tanaman di sawah ladang, maupun panen hasil penangkapan ikan di perairan, sebagian dari hasil mereka masuk ke dalam gudang pejabat daerah, dan mereka masih untung mendapatkan sisa hasil itu untuk dimakan sekeluarga mereka. Akan tetapi, jelakalah kalau walam tidak membantu mereka, kalau terjadi banjir atau musim kering yang lama. Dari sawah ladang atau dari perairan mereka tidak memperoleh hasil, dan dari para pejabat mereka tidak menerima bantuan, bahkan kesempatan itu dipergunakan oleh para tuan tanah dan para pejabat untuk mengulurkan hutang kepada mereka dengan bunga yang akan mencekik leher mereka di kala alam lebih ramah dan panen berhasil baik. Dalam keadaan seperti ini, banyak rakyat kecil terpaksa mengorbankan putri-putri mereka yang berkulit bersih berwajah cantik sebagai pembayaran hutang mereka kepada para tuan tanah dan pembesar, untuk dijadikan selir mereka. Juga banyak anak laki-laki yang bertubuh sehat dan kuat dikorbankan menjadi hamba sahaya, seperti budak belian. Dalam keadaan seperti itu pula, banyak terjadi hal-hal yang mengerikan. Ada keluarga yang terpaksa membunuh anak-anak sendiri, terutama yang perempuan, karena tidak sampai hati melihat mereka itu mati kelaparan, dan untuk meringankan keluarga. Ada pula yang menjual anak-anak mereka untuk menjadi budak, dalam hal ini tentu saja kalau anak mereka itu sehat dan mungil. Penjajah tetap penjajah. Mereka adalah bangsa lain yang menjajah demi kepentingan bangsa lain. Kalaupun sekali waktu ada penjajah menunjukkan perhatian terhadap rakyat bangsa yang dijajah, hal itu dilakukan hanya untuk mengelabui rakyat agar tunduk terhadap segala peraturan dan perintah mereka. Pada hakikatnya mereka mengurah seluruh kekayaan bangsa yang mereka jajah, hasil tanah dan airnya, tenaganya, demi kemakmuran bangsa yang menjajah itu sendiri. Pemerintah kerajaan Mongol, seperti para penjajah lain dimanapun juga, tidak pernah berhasil mendapatkan dukungan rakyat. Makin banyak saja rakyat yang melakukan perlawanan. Di mana-mana timbul pemerontakan. Banyak bermunculan perkumpulan-perkumpulan yang selalu mengganggu keamanan, merampok dan menentang semua peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Pada permulaan abad ke-14, pemerintah kerajaan Goan itu semakin lemah dengan adanya pemerontakan-pemerontakan, terutama di bagian selatan. Banyak daerah dikuasai para pemerontak. Ketika musim kering yang berkepanjangan datang melanda Cina, banyak sekali rakyat kecil yang meninggal dunia karena kelaparan. Ditambah lagi gerombolan-gerombolan perampok dan pemerontak yang membutuhkan ransum, tidak segan-segan merampoki rakyat sendiri, membuat penderitaan rakyat semakin hebat. Bencana kelaparan itu melanda pula sepanjang lembah sungai Huai. Setiap hari terdengar ratap tangis keluarga yang ditinggalkan anggota keluarga yang mati kelaparan atau juga mati oleh penyakit yang berjangkit di antara mereka. Dan nampak setiap hari usungan mayat yang akan diperabukan atau dimakamkan. Bencana hebat melanda keluarga cu di sebuah dusun kecil di lembah sungai Huai. Pada suatu malam, terdengar tangis sedih seorang anak laki-laki di sebuah rumah reyot mirip gubuk. Yang menangis itu adalah Cugo Anciang, seorang anak laki-laki yang usianya sekitar 12 tahun, dan dia menangisi mayat ibunya yang baru saja meninggal dunia karena kelaparan dan penyakit pula. Ayahnya sudah lebih dulu meninggal beberapa pekan yang lalu. Seluruh keluarganya tewas, dan dua orang kakaknya, seorang adiknya, ayahnya, dan kini ibunya. Seorang demi seorang mati karena kelaparan atau penyakit. Anak laki-laki yang kurus kering itu, tinggal kulit membungkus tulang, yang mungkin juga akan menyusul seluruh keluarganya, entah beberapa hari lagi, kini menangis meratap-ratap dan memanggil ibunya. Tidak ada air mati keluar dari sepasang matanya yang cekung karena dia sudah kehabisan air mata. Tubuhnya yang kurus itu sudah tidak dapat diperas mengeluarkan keringat atau air mati lagi sudah seperti sebatang pohon kering kerontang. Beberapa orang tetangga datang menjenguk. Akan tetapi yang dapat mereka lakukan hanyalah menggeleng kepala dan menarik napas panjang. Apalagi yang dapat mereka lakukan? Keadaan mereka tidak lebih baik daripada keadaan keluarga cu itu. Para tetangga prianya hanya dapat bergeleng-geleng dan menghela nafas, dan tetangga wanita hanya dapat ikut menangis. Seseorang menganjurkan Cugo Anci yang untuk minta bantuan Hartawan Ji di dusun itu, atau Kepala Dusun Koa. Hanya dua orang itulah yang hidup makmur dan kaya raya di dusun itu. Hartawan Ji adalah seorang tua tanah yang memiliki tanah yang luas sekali, sedangkan Kepala Dusun Koa juga terkenal kaya raya dan memiliki banyak ternak. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Cugo Anci yang sudah berlutut di depan pintu rumah gedung Hartawan Ji. Para pelayan yang mendengar ratapannya bahwa dia datang untuk mohon bantuan Hartawan Ji karena ibunya, satu-satunya keluarga yang masih ada, meninggal dunia semalam dan dia membutuhkan peti mati, ada yang menaruh ibadah dan melaporkan kepada Jiwan Gwe, Hartawan Ji. Akan tetapi Hartawan itu yang merasa jengkel karena merasa diganggu di pagi yang cerah itu, mengerutkan alisnya setelah dia melihat anak itu. Huh, kalau kami meminjamkan sebuah peti mati, lalu kapan anda akan dapat membayarnya? Dia sendiri sudah kurus kering, dan mungkin beberapa hari lagi dia akan menyusul ibunya. Tidak, aku tidak dapat membantu anak yang sudah mau mati ini, setelah berkata demikian, dia masuk lagi ke dalam. Cugo Anci yang hanya dapat menangis tanpa air matu dan dia pun tertatih-tatih pergi ke rumah Kepala Dusun Koa, Koa Cungcu, Kepala Dusun Koa, adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun yang tinggi kurus dan wataknya angkuh. Dia keluar ketika dilapori penjaga bahwa anak laki-laki cuh datang menghadap sambil menangis untuk melaporkan kematian ibunya. Hem, ibumu mati kenapa engkau menangis di sini? Tanya Koa Cungcu dengan sikap acuh dan angkuh. Cugo Anci yang atau yang biasa disebut Siao Cu, cuh kecil, segera berlutut dan mementur-menturkan dahinya di atas tanah. Tai Jin, orang besar, saya Siao Cu mohon dikasihani, Tai Jin adalah Kepala Dusun kami, kepada siapa lagi saya dapat memohon pertolongan? Mohon Tai Jin memberi sebuah peti mati untuk jenazah ibu saya, dan saya akan suka bekerja melakukan apa saja untuk membalas budi Tai Jin. Dan, pada saat itu, banyak orang yang sedang lewat, berhenti karena tertarik melihat peristiwa itu. Melihat adanya banyak orang, Lurah Koa tersenyum dan memasang aksi sebagai seorang dermawan besar, apalagi karena di antara para penduduk dusun yang nonton itu terdapat beberapa orang wanita muda. Lurah Koa memang terkenal macu keranjang dan suka berlagak kalau dekat dengan wanita-wanita muda. Siao Cu, engkau benar sekali datang kepadaku untuk minta bantuan. Baiklah, aku akan memberi peti mati dan memperbolahkan engkau menggunakan tanah kuburan untuk memakamkan jenazah ibumu. Selanjutnya, engkau ku beri pekerjaan menggembala kerbau. Bagaimana, maukah engkau tentu saja Siao Cu menjadi girang bukan main? Dia bukan hanya menerima pertolongan untuk pemakaman ibunya, bahkan diberi pekerjaan sebagai penggembala kerbau. Cepat dimembentur-benturkan dahinya di tanah, mengaturkan terima kasih dan Lurah Koa tersenyum-senyum sambil melirik kesana-sini dengan lagak seorang dewa penolong. Kebaikan tidak mungkin dilatih. Tidak mungkin mengajar seseorang untuk menjadi baik. Kebaikan yang dilatih, dipelajari dan disengaja, jelas bukanlah kebaikan lagi namanya. Kebaikan yang dilakukan karena perhitungan hati akal pikiran hanyalah pekerjaan nafsu yang menjadikan perbuatan baik itu sebagai sarana, sebagai care untuk memperoleh sesuatu. Hasil dari kebaikan yang disengaja itu mungkin balas jasa, atau nama baik, atau bahkan imbalan di alam baka kelak. Dan kebaikan seperti ini adalah palsu, hanya dilakukan orang yang munafik seperti Lurah Koa. Dia melakukan kebaikan terhadap Xiao Chu karena ingin memamerkan kebaikannya, ingin dipuji. Kebaikan adalah suatu sifat dari seseorang, seperti harum setangkai bunga, seperti kicau seekor burung, sifat dari seseorang yang tidak dikuasai nafsu pada saat melakukannya. Kalau hati terisi kasih sayang, maka akan muncul kebaikan dalam semua perbuatannya terhadap orang yang dikasihi. Andai kata Lurah Koa merasa iba kepada Xiao Chu atau kepada siapa saja tanpa perhitungan, maka dorongan atau landasan iba kasih ini dengan sendirinya. Menjadikan perbuatannya terhadap Xiao Chu baik, tanpa dibuat menjadi baik, tanpa disengaja dan tanpa disadari bahwa dia melakukan sesuatu yang baik. Demikianlah, setelah selesai memakamkan ibunya, Xiao Chu meninggalkan gubuk kosong yang berdiri reyot hampir roboh di tanah orang lain itu, dan mulailah dia bekerja sebagai penggembala kerbau milik Lurah Koa. Xiao Chu bekerja dengan rajin karena di tempat Lurah Koa itu setidaknya dia mendapatkan makan kenyang dua kali sehari. Biarpun yang diberikan kepadanya hanya makanan sederhana, namun cukup mengenyangkan sehingga dalam waktu beberapa bulan saja, kesehatannya telah pulih, tubuhnya berisi daging dan otot dan karena pada dasarnya dia memang tinggi tegap maka anak berusia 12 tahun ini kelihatan seperti sudah berusia 15 tahun saja. Dia mendapatkan pula pakaian, walaupun dari kain kasar, namun dapat berganti pakaian setiap hari. Bagi Xiao Chu, untuk sementara waktu semua itu cukuplah. Padahal, sejak kecil anak yang terlahir dari keluarga miskin ini mempunyai cita-cita yang amat besar. Dia melihat kehidupan sengsara dan miskin di keluarganya, juga di keluarga para petani lainnya, dan hal ini menimbulkan tekat di hatinya bahwa kelak dia harus dapat mengubah keadaan hidup yang sengsara seperti ini. Kerajaan Mongol yang dibangun di atas genangan darah dan mayat rakyat Cina, selalu memerintah dengan tangan besi. Sudah menjadi watak bangsa nomad ini untuk bersikap keras dan tegas, watak yang dibentuk nenek moyang mereka karena keadaan hidup yang serba sulit dan keras di utara. Oleh karena itu, rakyat yang tertindas selalu terhimpit dan banyak di antara rakyat yang memerontak. Namun selalu pemberontakan itu dapat dihancurkan pasukan Mongol yang memang amat kuat dan pandai dalam perang itu. Bagaimanapun juga, pemberontakan-pemberontakan itu memusingkan Kaisar Togantimur, 1333-1368, Kaisar terakhir dinasti Goan. Sikap pemerintahan keras yang dilakukan oleh Perdana Menterinya, yaitu Menteri Bayan, tidak menolong keadaan bahkan membangkitkan kemarahan dan kebencian rakyat yang bernyala-nyala sehingga setiap ada gerakan pemberontakan di mana-mana mendapat sambutan dan dukungan rakyat jelata. Menteri Bayan memang kejam dan keras, di samping kelicikan dan kecerdikannya. Dia memerintah dengan tangan besi. Menteri Bayan inilah yang mengeluarkan peraturan yang disetujui oleh Kaisar Togantimur, yaitu larangan bagi rakyat peribumi untuk menggunakan warna kuning emas pada pakaian mereka, melarang rakyat menggunakan bahasa Mongol, bahkan melarang penggunaan kata atau huruf yang bermakna kebahagiaan dan usia panjang. Bahkan kemudian, setelah mencatat nama keluarga para pemimpin pemberontakan yang selama ini dapat dihancurkan, Menteri Bayan mengeluarkan usulnya yang amat kejam, yaitu agar Kaisar memerintahkan pasukan di seluruh negeri untuk mencari dan membunuh semua peribumi yang mempunyai nama keluarga Chang, Wang, Liu, Li dan Cao. Padahal, lima nama keluarga ini merupakan keluarga terbanyak di seluruh daratan Cina, sehingga andai kata perintah itu dikeluarkan, usul Menteri Bayan itu diterima oleh Kaisar, tentu akan ada jutaan manusia dibantai dan lebih dari setengah jumlah rakyat akan habis binasa. Namun, Kaisar Togantimur tidak menerima usul ini. Keadaan di seluruh daerah menjadi semakin kacau, kehidupan rakyat jelata semakin sengsara. Kekacauan muncul di mana-mana sebagai akibat kurang berwibawanya pemerintah yang tidak disuka oleh rakyat. Golongan-golongan sesat bermunculan, membentuk perkumpulan-perkumpulan yang bersaing, bukan saja untuk menentang kekuasaan pemerintah Mongol. Namun celaka bagi rakyat, mereka bersaing untuk memperebutkan kekuasaan dan wilayah di mana mereka menindas rakyat. Memang demikian watak golongan sesat. Mereka menentang pemerintah penjajah bukan karena panggilan darah patriot, bukan untuk membela rakyat, bukan untuk membebaskan bangsa dan tanah air dari cengkeraman penjajah, melainkan untuk kepentingan diri sendiri, untuk mencari kekuasaan dan kemuliaan. Maka, terjadilah bentrok dan persaingan di antara mereka sendiri. Dan Menteri Bayan yang cerdik itu mempergunakan keadaan ini untuk keuntungan pemerintahnya, yaitu sengaja dia mengirim orang-orang untuk menyusup ke dalam perkumpulan. Perkumpulan itu mengadu domba dan menyelewankan gerakan perjuangan menjadi gerakan persaingan antara gerombolan yang berebutan kekuasaan. Dalam keadaan tertindas seperti itu, mulailah rakyat-rakyat mempelajari ilmu silat. Kalau pemerintah menindas dan tidak ada lagi yang dapat diharapkan rakyat untuk melindungi mereka, maka jalan satu-satunya adalah memperkuat diri untuk mempertahankan hidup. Dan mereka harus kuat, maka di mana-mana orang gemar dan giat sekali mempelajari ilmu silat. Di perkampungan sepanjang lembah sungai Hawaii, rakyat pun kerancingan belajar silat. Dan guru-guru palsu pun bermunculan. Mereka yang hanya tahu sedikit ilmu silat, lalu membuka perguruan, memohongi penduduk dusun yang bodoh sehingga mereka mau membayar untuk dapat berguru kepada guru-guru silat seperti itu. Dan kalau perlu rakyat makin memperkuat ikatan pinggang mereka demi mampu membayar guru-guru itu untuk belajar silat. Siao Chu atau Chu Goan Chi yang juga terkena demam silat. Dia memang seorang remaja, yang bertubuh tinggi pegap dan memiliki pembawaan tubuh yang kuat, dengan daya tahan ulet karena sejak kecil dia hidup dalam keadaan yang sukar, dan selain tenaganya besar dan pemberani, dia juga cerdik dan berbakat. Mulailah dia ikut-ikut mempelajari ilmu silat yang sedang wabah di dusunnya. Dia berbakat besar dan memiliki daya ingat yang kuat sehingga beberapa kali melihat saja seseorang melakukan gerakan silat, dia dapat menirunya dengan baik. Karena belajar ilmu silat merupakan mood yang sedang melanda di seluruh negeri, dan anak-anak sampai para pemuda akan merasa ketinggalan zaman kalau tidak ikut mempelajarinya, maka dua orang anak laki-laki dari lurah koa yang berusia 12 dan 14 tahun juga tidak mau ketinggalan. Bahkan lurah koa yang ingin membanggakan para putranya, sengaja mengundang seorang guru silat untuk mengajarkan ilmu silat kepada mereka. Tengkau Su, guru silat Teng, adalah seorang guru silat yang kabarnya datang dari kota raja dan pandai, dan dia menuntut bayaran tinggi kalau ada orang ingin menjadi muridnya karena sudah pasti tidak akan mampu membayar upahnya. Akan tetapi, lurah koa membayarnya dengan royal, bahkan memberi tempat tinggal kepada Tengkau Su. Karena keroyalan seng lurah, maka guru silat Tengkau ini dengan penuh semangat mengajarkan ilmu silat kepada koa ho dan koa si. Dua orang putra lurah koa itu. Setiap sore, kalau Siow Chu selesai menggiring puluhan ekor kerbau ke dalam kandangnya, dia selalu menyapu pekarangan depan dan belakang. Dalam kesempatan inilah dia diam diam mengintai kedua orang putra lurah itu berlatih silat di kebun belakang, dipimpin oleh Tengkau Su. Dia merasa tertarik sekali, dan setiap kali dia melihat gerakan-gerakan silat itu dan mendengarkan penjelasan Tengkau Su kepada dua orang muridnya yang agaknya bebal dan sukar menguasai setiap jurus gerakan silat, maka pada malam harinya, di kamarnya dekat kandang, Siow Chu melatih diri dan mencoba untuk memainkan jurus-jurus yang dilihatnya sore tadi. Hal ini berlangsung sampai berbulan lamanya tanpa kecurigaan Tengkau Su maupun kedua orang pemuda remaja putra lurah yang menganggap bahwa seorang anak pengembala kerbau seperti Siow Chu, mana mungkin ikut belajar silat. Apalagi Siow Chu berada di situ untuk menyapu dan membersihkan pekarangan dan kebun. Pada suatu sore yang cerah, seperti biasa Siow Chu mengandangkan ternak yang digembalanya, kemudian menyapu pekarangan dan kebun. Ketika dia menyapu kebun, dia pun mengintai ke arah dua orang putra lurah yang sedang berlatih silat dan agaknya sekali ini guru silat Tengkau nampak kesal dan marah-marah. Bagaimana sih kalian ini? Sudah sebulan berlatih belum juga dapat menguasai sebuah jurus tendangan saja katanya dengan ada tidak sabar lagi. Mendengar ini, Siow Chu menghampiri mereka sambil tetap menyapu, mengumpulkan daun kering yang banyak rontok berhamburan di sekitar tempat itu. Dan dia pun melihat betapa dengan susah payah, kakak beradik koa itu mencoba untuk melakukan jurus tendangan yang bagi mereka amat sukar itu. Dan Siow Chu meras heran. Jurus tendangan itu sudah dilatih sebulan lebih, bahkan dia sudah beberapa kali mengintai dan memperaktekannya di kamar tidurnya. Dia sudah dapat melakukan jurus tendangan itu. Memang sukar, karena tendangan itu dilakukan dengan tubuh berputar pada tumit kiri, sedangkan kaki kanan yang menendang membuat gerakan memutar, menendang ke arah muka lawan dengan belakang kaki. Agaknya kedua orang kakak beradik itu tidak dapat menguasai keseimbangan tubuh mereka, pikir Siow Chu. Kedua tangan harus dipentang dan ini merupakan pengatur keseimbangan tubuh. Coba kau, koasek, kau ulangi lagi jurus itu. Ingat, sasaran tendangan berputar itu adalah muka lawan dan kena atau tidak muka lawan oleh tendanganmu, kakimu harus berputar dan berakhir dengan tubuh membuat kuda-kuda rendah untuk menjaga serangan balasan lawan, kata guru silat itu dengan suara mengandung kekecewaan dan kemarahan. Koasek yang berusia 12 tahun itu mencoba lagi. Dia mengerahkan seluruh tenaga dan perhatian kepada kakinya sehingga lupa mengatur keseimbangan tubuhnya dan ketika dia sudah melakukan tendangan berputar, hampir dia terpelanting dan ketika mengakhiri tendangan berputar, tubuhnya sampai berjongkok. Seng guru membanting kakinya. Salah. Keliru lagi, sungguh bodoh. Coba kau, koak ahok katanya kepada putra lurah koa yang berusia 14 tahun. Koak ahok dengan sikap takut-takut karena telah beberapa kali dia pun seperti adiknya, gagal melakukan jurus tersebut. Kini bersiap untuk mencoba lagi. Melihat itu, di luar kesadarannya sendiri Syao Tsu yang merasa penasaran itu menghentikan pekerjaannya dan dia pun berdiri dan mengamati gerakan yang dilakukan koak ahok. Kini koak ahok mulai dengan jurus itu, mula-mula tubuhnya membuat kuda-kuda dengan kedua kaki terpentang, kedua lutut ditekuk dan kedua tangan dikepal dipinggang. Kemudian, kakinya menggeser, mengubah kuda-kuda miring, lalu melangkah dua kali ke depan, dan tiba-tiba tubuhnya membalik dan kaki kanannya membuat gerakan berputar dalam tendangan yang kuat. Akan tetapi, tubuhnya kehilangan keseimbangan seperti adiknya tadi dan biarpun dia dapat mengakhiri tendangan, namun tubuhnya terhuyung. Celaka. Tendangan seperti itu akan membuat kedudukanmu lemah. Sekali sapu saja lawan akan mampu merobohkanmu karena kaki kirimu lemah. Coba ulangi lagi kata sang guru kepada koak ahok yang mukanya menjadi merah dan hampir menangis. Pada saat gak akan membuat gerakan tendangan itu untuk kedua kalinya, tiba-tiba terdengar seruan, TWA Kongcu, cuan muda besar, kembangkan kedua lengan seperti burung rajawai untuk mengatur keseimbangan tubuhmu semua orang terkejut dan menengok. Kiranya yang bicara itu adalah si Yau Chu dan anak ini, dengan sapu di tangan, terkejut sendiri dan mukanya berubah merah. Dia telah bicara di luar kesadarannya, terdorong oleh rasa penasaran melihat kakak beradik itu tidak dapat melakukan gerakan jurus itu. Teng Kau Su sendiri tercengang mendengar itu. Apa yang diucapkan kacung itu sungguh tepat. Dia sendiri tidak melihat kelemahan kedua orang muridnya dan baru sekarang dia melihat bahwa letak kesalahan yang membuat dua orang kakak beradik itu gagal adalah gerakan kedua lengan yang kurang berkembang. Dan kacung itu begitu melihat telah dapat menemukan kelemahan dan kesalahan mereka. Kau Ahok dan Kau Asak memandang marah. Mereka sebagai putra-putra lurah memang berwatak tinggi hati dan sombong, selalu memandang rendah kepada orang lain, apalagi Si Yau Chu yang menjadi pengembala dan kacung mereka. Si Yau Chu, engkau sungguh lancang tegur Kau Ahok. Si Yau Chu, tutup mulutmu, engkau tahu apa sih tegur pula Kau Asak. Akan tetapi guru silat itu menggapai ke arah Si Yau Chu. Dia pun tahu bahwa anak laki-laki jangkung ini adalah kacung dan pengembala kerbau milik keluarga lurah. Si Yau Chu, kesinilah katanya memerintah. Si Yau Chu, dengan sapu masih di tangan, melangkah menghampiri dengan sikap menyesal mengapa dia tadi lancang mulut. Maafkan saya, katanya dan siap menerima hukuman karena dia merasa bersalah. Si Yau Chu, mulutmu yang lancang perlu dihajar teriak Kau Ahok yang marah karena merasa malu di depan gurunya bahwa kacungnya berani memberi petunjuk kepadanya. Si Yau Chu, biar tegu, murid, yang menghajarnya kata pula Kau Asak marah dan dia sudah melangkah maju menghampiri Si Yau Chu, siap untuk memukul dan Si Yau Chu juga diam saja, siap pula menerima hukuman. Nanti dulu, jangan pukul kata Teng Kau Su dan dia menghampiri Si Yau Chu, lalu berkata. Si Yau Chu, engkau berani memberi petunjuk berarti engkau dapat melakukan gerakan jurus tendangan berputar tadi. Dapatkah engkau melakukannya Si Yau Chu tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan mengangguk. Kakak beradik itu berseru marah. Sombong. Tidak mungkin engkau bisa. Kami saja yang sudah berlatih selama sebulan belum dapat menguasainya, dan kau bilang dapat melakukannya bentak Kau Ahok. Dia hendak menampar, akan tetapi burunya menjegah. Si Yau Chu, kalau engkau mampu melakukan gerakan jurus tendangan itu dua kali berturut-turut dengah benar dan baik, maka engkau akan kami ampuni. Kalau engkau tidak mampu, akan kubiarkan kedua orang muridku menghajar atas kelancangan mulutmu. Bagaimana, dapatkah engkau melakukannya? Tentu saja Si Yau Chu tidak ingin dihajar. Setelah mengangkat muka memandang wajah tiga orang itu bergantian, dia pun mengangguk dan berkata tenang. Akan saya coba melakukannya, guru dan dua orang muridnya itu tentu saja merasa heran dan tertarik sekali. Si Yau Chu melepaskan sapunya, lalu mengikatkan dua ujung bajunya di depan perut, melepaskan pula sepasang sepatunya yang butut karena kalau dipakai menendang kuat, jangan-jangan sepasang sepatu butut yang kebesaran itu akan terlepas dari kaki dan mengenai guru dan murid-muridnya itu. Setelah itu, dia pun melakukan gerakan jurus tendangan itu, seperti yang seringkali dialatih di dalam kamarnya. Gerakannya tangkas dan kuat, dan ketika dia melakukan tendangan, kedua lengannya berkembang seperti sayap Raja Wali dan tendangan berputar itu kuat dan cepat, juga tegak. Dan dia melanjutkan dengan tendangan berikutnya, diulang bukan hanya dua kali seperti yang diminta Teng Kau Su, melainkan lima kali berturut-turut dan diakhiri dengan kuda-kuda merendah dengan kedua tangan disilangkan depan dada, berjaga-jaga. Teng Kau Su terbelalat. Gerakan itu memang belum sempurna, masih kaku, akan tetapi sudah benar dan jauh lebih baik dibandingkan gerakan kedua orang muridnya. Teng Kau Su, engkau pernah mempelajari ilmu silat di mana? Tanya Teng Kau Su. Bagaimana saya dapat belajar ilmu silat? Saya tidak akan mampu membayar seorang guru. Saya hanya ikut-ikut belajar dan melihat teman-teman berlatih. Hem, kalau begitu, bagaimana engkau dapat melakukan gerakan jurus tendangan tadi saya? Saya hanya melihat kalau kedua Kong Chu berlatih, sambil menyapu kebun, maafkan saya, diam-diam guru silat itu merasa heran dan kagum. Sudah, pergilah dan mulai sekarang engkau tidak boleh mengintai lagi, katanya kesal kepada dua orang muridnya yang bodoh. Setelah Siang Chu pergi, dia mengomel kepada dua orang murid itu. Apakah kalian tidak malu? Kalian yang kulatih, selama sebulan belum juga mampu melakukan gerakan jurus tendangan tadi, sedangkan penggembala kerbau itu hanya dengan mengintai saja mampu melakukannya. Kalian kalah oleh kacung kalian omelan Teng Kau Su ini membuat kakak beradik itu menjadi malu dan diam-diam mereka menjadi marah sekali kepada Siang Chu. Setelah mereka berdua kembali ke dalam rumah, mereka kasak kusuk membicarakan Siang Chu dan mengambil keputusan untuk menghajar kacung yang membuat mereka merasa malu itu. Pada keesokan harinya, setelah matahari mulai condong ke barat, Chu Goan Chiang atau Siang Chu, Chu kecil, menggiring kelompok kerbau yang digembalakannya menuruni lareng bukit yang ditumbuhi banyak rumput segar itu. Akan tetapi tiba-tiba muncul kakak beradik Kau di tempat sunyi itu dan dari sikap mereka, jelas nampak bahwa mereka itu marah sekali. Berhenti dulu kau, jembel yang tak mengenal budi bentak Kau Ahok. Tentu saja Siang Chu merasa terkejut dan heran. T.W.A. Kong Chu, Chuan Muda Besar, ada apakah anak setan? Engkau masih pura-pura bertanya setelah kemarin menghina kami depan suhu kata pula Kau Asep. Siang Chu teringat dan menjadi semakin heran. Dia tidak merasa bersalah, kenapa kini dikatakan tidak mengenal budi bahkan menghina. Nanti dulu, T.W.A. Kong Chu, Siang Kong Chu, apa salahku maka kalian marah-marah kepadaku keparat Kau Kau Ahok memaki. Kalau bukan ayah yang menolongmu, apakah engkau tidak akan mati kelaparan mayat ibumu? Tentu akan terlantar tidak dapat dikubur dan menjadi makanan anjing kalau tidak dibelikan peti mati dan diberi tanah oleh ayahku. Teriak pula Kau Asep. Wajah Chu Go Anci yang berubah kemarahan dan matanya bersinar penuh kemarahan yang ditahan-tahan. Jangan kalian membawa-bawa nama mendiang ibuku yang tidak tahu apa-apa. Kalau aku dianggap bersalah, akulah yang bertanggung jawab dan tidak ada sangkut pautnya dengan mendiang ibuku mendengar suara yang meninggi dari kacung penggembala itu dan melihat dia mengangkat muka dan menegahkan badan. Dua orang kakak beradik itu menjadi semakin marah dan merasa ditantang. Eh, eh, engkau hendak melawan kami bentakku asik. Dan dia pun sudah menerjang ke depan dan menggunakan kepalan tangan kanan menjotos ke arah dada Xiao Chu. Duk Xiao Chu memiliki tubuh yang kuat dan biarpun pukulan itu tidak cukup keras untuk dapat merobohkannya, namun karena dia menerimanya begitu saja tanpa mengelak atau menangkis, dia pun terhuyung ke belakang. Ko Ahok tidak mau ketinggalan dan dia pun menerjang maju dan menampar muka Xiao Chu, mengenai dagunya dan membuat Xiao Chu hampir terpelanting. Dan kedua orang kakak beradik itu lalu menghujankan pukulan dan tendangan, membuat pakaian Chu Goan Chi yang robek-robek dan muka dan tubuhnya babak belur. Akan tetapi, karena dua orang kakak beradik Ko Ahok itu terus saja memukulinya, akhirnya dia merasa kesakitan juga. Mula-mula dia tidak melawan karena ingat bahwa dia berhadapan dengan dua orang putra majikannya, akan tetapi rasa nyeri membuat dia lupakan hal itu. Nalurinya untuk mempertahankan diri dan menyelamatkan nyawanya membuat Xiao Chu tiba-tiba melakukan perlawanan. Ketika dia menerima tendangan kaki Ko Ahok ketika tubuhnya sudah terguling ke atas tanah, Dia menangkap kaki itu dengan kedua tangannya, lalu sekuat tenaga dia menarik dan memutar kaki itu. Tak dapat dicegah lagi, tubuh Ko Ahok terputar dan terbanting ke atas tanah. Xiao Chu menubruk dan menghantami muka anak itu dengan kedua kepalan tangannya sampai muka itu berdarah-darah, Dan Ko Ahok yang tadinya berteriak-teriak itu tidak lagi mengeluarkan suara. Ko Ahok yang melihat adiknya ditindih dan dipukuli, sejak tadi menghantami Xiao Chu, namun penggembala itu tidak memperdulikan. Ketika sebuah hantaman di belakang telinga, kirinya datang dengan kerasnya, tubuh Xiao Chu terguling dan dia melepaskan tubuh Ko Ahok yang tak bergerak lagi. Ko Ahok marah bukan main melihat keadaan adiknya yang mukanya berlumuran darah dan agaknya pingsan itu maka dia pun memperhebat serangannya memukuli Xiao Chu sampai jatuh bangun. Xiao Chu maklum bahwa putra majikannya yang dua tahun lebih tua darinya ini pasti tidak akan mau mengampuninya dan mungkin akan membunuhnya. Dia pun mempertahankan diri, menggigit bibir menahan sakit dan bangkit berdiri. Ketika sebuah tendangan menyambar perutnya, dia pun teringat akan gerakan-gerakan silat yang pernah dipelajarinya dan dia menangkis dengan lengannya. Kemudian, dia mulai melawan, mengelak, menangkis dan balas menyerang. Namun, ilmu silatnya adalah ilmu silat yang dipelajarinya secara liar tanpa pengawasan maupun bimbingan guru, maka tentu saja tidak teratur dan dia pun beberapa kali harus menerima hantaman tangan Ko Ahok yang lebih mahir bersilat. Ketika kepalanya mulai terasa pening oleh pukulan-pukulan dan tendangan dan seluruh tubuhnya terasa nyeri, teringatlah Xiao Chu akan jurus tendangan yang tidak dapat dilakukan dengan baik oleh kedua orang kakak beradik itu. Dan tiba-tiba, setelah melihat kesempatan, tubuhnya lalu membuat gerakan jurus tendangan itu. Kakinya berputar dan melayang menjadi tendangan berputar yang kuat. Des tendangan itu tepat mengenai muka Ko Ahok dan sedemikian kerasnya sehingga tubuh Ko Ahok terjengkang ke belakang, terbanting keras dan tidak mampu bangkit lagi karena kepalanya terbanting ke atas tanah keras sehingga dia pun pingsan seperti adiknya. Xiao Chu berdiri terbelalat memandang tubuh kakak beradik itu. Timbul perasaan takut dan ngeri karena dia mengira bahwa dia telah membunuh Ko Ahok dan Ko Asik. Dan dia membayangkan hukuman yang akan diterimanya sebagai pembunuh. Dia membunuh dua orang putra lurah. Tentu dia akan disiksa, akan dihukum mati. Bayangan yang mengerikan menghantuinya, dan perasaan takut mendatangkan tenaga baru dalam dirinya. Tanpa banyak berpikir lagi, dia pun segera lagi tunggang-langgang seperti dikejar setan, meninggalkan dua orang saudara yang masih menggeletak pingsan dan semua kerbaunya, lari menuju puncak bukit, ke arah yang berlawanan dengan dusun tempat tinggalnya. Malam tiba dan Xiao Chu berlari terus melewati puncak bukit. Malam itu di langit banyak bintang dan muncul bulan sepotong sehingga biarpun dia belum pernah melintasi bukit, dia dapat terus berjalan menuruni puncak bukit di sebelah sana. Tidak nampak atau terdengar adanya orang-orang yang mengejarnya sehingga hatinya merasa lega dan setelah bulan menghilang di langit barat dan cuaca menjadi gelap, dia pun terpaksa berhenti dan tertidur di bawah sebatang pohon besar di kaki bukit berikutnya. Pada waktu Fajar meningsing, dia terbangun mendengar derap kaki kuda lapat-lapat seperti menggugahnya. Dia teringat akan keadaannya, cepat bangkit dan ketika dia memandang ke arah bukit yang semalam dia turuni, dia terkejut melihat bayangan beberapa orang penunggang kuda menuruni lareng bukit itu. Tentu orang-orang yang mengejarnya, orang-orangnya lurah koa yang tentu marah sekali dan hendak menangkap dan menghukumnya. Ketika terbangun tadi, dia merasa betapa tubuhnya nyeri semua, bahkan untuk bangun pun terasa kaku dan nyeri. Akan tetapi begitu melihat para penunggang kuda itu, lupalah dia akan semua rasa nyeri dan dia pun sudah melompat dan lari mendaki bukit kedua yang berada di depannya. Dia berlari sambil menyusup-nyusup di balik semak-semak agar tidak nampak dari jauh, tidak peduli betapa kulit tubuhnya yang sudah hampir tidak tertutup pakaian yang robek-robek kini menjadi babak belur oleh semak belukar. Akan tetapi tentu saja larinya seorang anak berusia 12 tahun, apalagi yang sudah luka-luka dan kelelahan, tidak mampu melawan cepatnya larinya kuda. Para pengejar itu semakin dekat saja, membuat si Yau Chu menjadi semakin panik. Sepatunya telah terlepas dan terpental entah kemana, telapak kedua kakinya sudah melepuh, dia terpincang-pincang dan mukanya pucat, tubuhnya gemetar saking lelahnya dan terasa nyeri di mana-mana. Oleh karena itu, ketika di lareng bukit itu dia melihat sebuah bangunan kuil di depan, tanpa ragu lagi dia berlari ke kuil itu. Melihat pintu depan pekarangan kuil itu terbuka, dia pun berlari masuk, mengejutkan beberapa orang Hwasyu yang sedang bekerja membersihkan pekarangan di pagi hari itu. Hei, siapa kau dan mau apa, akan tetapi pertanyaan itu dihentikan ketika Hwasyu itu melihat si Yau Chu terguling oboh dan pingsan. Ketika dia siuman, si Yau Chu mendapatkan dirinya telah berada di dalam sebuah kamar di kuil itu, dan dia melihat seorang Hwasyu berusia lima puluhan tahun duduk di atas kursi sambil memandangnya penuh perhatian. Dia mengeluh, bangkit duduk dan cepat dia turun dari pembaringan dan berlutut di depan Hwasyu itu. Loh Suhau, saya mohon pertolongan Suhau, Omi Tohut, anak baik, siapakah engkau dan mengapa engkau berlari-lari dan luka-luka suara Hwasyu itu lembut dan sikapnya ramah dan halus. Saya Chu Goan Chiang atau Xiao Chu, dari dusun lembah sungai Huai, ia lalu menceritakan tentang dirinya dan betapa dia berkelahi melawan dua orang putra majikannya sehingga mereka roboh pingsan. Dia menceritakan sebab perkelahian dan Hwasyu itu mendengarkan sambil mengangguk-angguk. Kalau saya tidak dihajar dan hampir dibunuh, tentu saya tidak berani melawan mereka, Suhu. Sekarang, saya dikejar-kejar dan tentu saya akan ditangkap dan dihukum, mungkin dibunuh. Tolonglah saya, Suhu. Pada saat itu, terdengar derap kaki kuda dan terdengar suara banyak orang di depan kuil. Ah, mereka telah tiba di depan kuil, Suhu. Tolonglah saya, Xiao Chu meratap. Omi Tohut, jangan khawatir, Xiao Chu, Hwasyu itu mencabut sebatang pisau tajam dan menghampiri Xiao Chu yang memandang terbelalak dengan wajah pucat. Engkau mau menjadi calon Hwasyu? Rambutmu harus dicukur habis, sambil berlutut Xiao Chu mengangguk-angguk. Saya mau, saya mau asal Suhu menyelamatkan saya. Diamlah, Pin Cheng, aku akan mencukur rambutmu, dan dia pun menggerakkan pisau yang tajam itu. Luar biasa sekali, Hwasyu itu membabat rambut dari kepala Xiao Chu seperti membabat rumput saja, dengan amat cepat dan rambut itu pun sudah bersih, gunung dan sedikit pun kulit kepala tidak terluka. Nah, kau cepat pakai jubah ini, katanya sambil melemparkan pakaian yang diambilnya dari kotak besar. Xiao Chu cepat mengenakan pakaian yang longgar itu, jubah Hwasyu, kemudian dia digandeng dan diajak memasuki sebuah ruangan di mana sudah duduk bersilah belasan orang anak yang sebaya dengan dia. Mereka sedang tekun menghafal kitab dengan suara lirih. Nak, kau duduklah di sini dan contoh mereka, kata Hwasyu itu sambil menyerahkan sebuah kitab, lalu keluar dari ruangan itu. Kami datang untuk bertanya apakah ada seorang anak laki-laki masuk dan bersembunyi dalam kuil ini terdengar seruan seseorang di luar kuil. Hwasyu itu, Lawen Hwasyu yang menjadi kepala kuil, cepat keluar dan dialah yang menjawab karena para Hwasyu yang berada di depan tidak berani menjawab. Omi Tohut, apakah yang terjadi? Cui, Anda sekalian, mencari siapakah? Di sini tidak ada penjahat, tidak ada orang bersembunyi, kami mencari seorang anak laki-laki yang jahat sekali, Losuhu. Dia telah melukai dua orang putra kepala dusun kami. Dia jahat dan berbahaya, oleh karena itu, kalau dia berada di sini, harap suhu suke menyerahkannya kepada kami, Omi Tohut. Di sini tidak ada anak laki-laki jahat, yang ada hanyalah para murid yang tekun mempelajari kitab suci. Tidak ada orang jahat, kata Hwasyu itu dengan suara tegas. Di dalam hatinya, dia tidak merasa berbohong karena kini anak yang mengaku bernama Xiao Chu itu telah menjadi muridnya, telah menjadi calon Hwasyu dan tentu saja bukan anak jahat. Jadi keterangannya itu sama sekali tidak berbohong. Cari ke dalam kuil. Dia pasti bersembunyi di sini tanpa diketahui para Hwasyu terdengar teriakan seorang di antara mereka. Losuhu, terpaksa kami akan melakukan penggeledahan ke dalam kuil. Siapa tahu anak itu menyelunduk masuk tanpa ada yang mengetahui, kata pemimpin rombongan. Omi Tohut, sudah kami katakan tidak ada. Kalau hendak menggeledah, silahkan, akan tetapi jangan mengganggu tempat-tempat sembahyang dan tidak mengganggu para murid yang sedang berdoa, belajar ataupun bersamadi. Orang-orang utusan lurah koat tidak berani bersikap sembarangan terhadap para Hwasyu. Mereka tahu bahwa para Hwasyu itu selain dihormati penduduk, juga banyak orang-orang pandai di antara mereka. Maka, mereka lalu mengadakan pencarian di dalam kuil. Ketika melongok ke dalam ruangan di mana terdapat belasan orang anak berpakaian dan berjubah pendeta, berkepala gundul, sedang tekun membaca kitab, mereka hanya melongok dan mengamati sebentar saja. Semua anak di situ berkepala gundul, jelas tidak ada anak yang mereka cari. Akhirnya, setelah yakin bahwa buronan mereka tidak berada di dalam kuil, rombongan itu lalu meninggalkan kuil untuk mencari di tempat lain. Setelah para pencari itu pergi, Xiao Chu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Lawen Hwasyu, mengaturkan terima kasih dan mohon agar dia diperkenankan menjadi murid di kuil itu. Omi Tohut, kedatanganmu seperti dituntun oleh yang maha kuasa saja, Xiao Chu. Ceritakan riwayatmu dengan singkat agar kami dapat mempertimbangkan apakah engkau dapat diterima sebagai murid ataukah tidak. Xiao Chu lalu menceritakan keadaan dirinya, betapa keluarganya habis binasa oleh wabah penyakit, dan betapa dia hidup sebatang kelo di dunia ini, kemudian bekerja pada lurah koa dan terjadi peristiwa perkelahian dengan kedua putra lurah itu. Sungguh, losuhu. Bagaimana mungkin Tohut, murid, berani melawan kedua orang putra lurah majikan Tohut itu kalau saja Tohut tidak terancam bahaya maut. Mereka memukuli dan menendangi Tohut dan sekiranya Tohut tidak akan membela diri dan melawan, tentu mereka akan membunuh Tohut, demikian dia mengakhiri ceritanya. Lawen Hwasyu mengangguk-angguk. Keadaanmu memang memungkinkan engkau kami terima sebagai murid kuil ini. Akan tetapi, Xiaocu, tahukan engkau kuil apa tempat tinggal kita ini, Tohut tidak tahu. Suhu, mohon petunjuk, ini adalah sebuah kuil Xiaolim Xiaocu terbelalak. Dia sudah banyak mendengar tentang Xiaolim Si, kuil Xiaolim, yang menjadi pusat orang-orang yang berilmu tinggi. Banyak pendekar silat yang terkenal merupakan murid-murid dari Xiaolim Pai. Maka dia pun segera memberi hormat. Ahaha, harap maafkan, karena Teocu tidak tahu. Akan tetapi Teocu merasa amat berbahagia kalau dapat menjadi murid Xiaolim, Lawen Hwasyu tersenyum, akan tetapi pandang matanya tetap tajam dan berwibawa. Engkau tahu, menjadi murid Xiaolim Pai tidaklah mudah. Banyak orang datang untuk minta menjadi murid, dan entah berapa ratus atau ribu orang kami tolak karena mereka tidak berbakat, atau tidak bersemangat dan tidak tahan derita. Apalagi murid yang menjadi calon Hwasyu. Engkau harus berani dan mampu menjauhi segala macam kesenangan duniawi, mencurahkan seluruh perhatianmu hanya kepada pembacaan kiap suci, berdoa, bermeditasi, melakukan pekerjaan berat, dan berlatih silat. Semua ini harus kau lakukan setiap hari tanpa mengeluh Teocu sanggup, suhu Ami Tohut, kita lihat saja nanti. Akan tetapi karena engkau datang seolah dituntun tangan yang maha kuasa, kami tidak akan menolakmu, apalagi engkau sudah menjadi gundul dan mengenakan jubah Hwasyu. Kami menerimamu dan namamu tetap Xiaocu. Akan tetapi, kalau engkau tidak taat kepada peraturan yang berlaku di sini, setiap saat engkau akan dikeluarkan dan tidak diperbolehkan lagi tinggal di sini, Xiaocu menyanggupi sambil berlutut, hatinya girang bukan main karena dia mengharapkan untuk menerima pelajaran dari kuil Xiaonin yang termasuhur itu. Badan, pikiran, dan jiwa merupakan tiga kesatuan yang menghidupkan manusia di permukaan bumi ini dan ketiganya membutuhkan makanan agar dapat menjadi sempurna. Makanan Makanan bagi hati akal pikiran adalah pelajaran segala macam ilmu agar kehidupan ini dapat terisi oleh pekerjaan dan perbuatan yang bermanfaat bagi kehidupan dalam memenuhi segala kebutuhan. Adapun makanan bagi jiwa adalah kebaktian kepada Tuhan Seng Maha Pencipta. Tiga kebutuhan pokok itu dapat diperoleh Xiaocu dalam kuil Xiaolim. Setiap hari dia disuruh bekerja keras, merawat taman, membersihkan kuil, menyapu pekarangan, memiku lahir, dan mencari kayu bakar. Pekerjaan yang amat berat namun baik sekali bagi badannya, karena selain pekerjaannya itu menghasilkan kebutuhan hidup para huasio, juga sekaligus melatih badannya sehingga tubuhnya menjadi kuat. Bahkan care-care melakukan pekerjaan itu tidak sembarangan saja, melainkan teratur, dengan care-care tertentu sehingga pekerjaan itu sekaligus merupakan semacam latihan untuk memperoleh kekuatan dan juga keringanan tubuh. Setelah sehari penuh bekerja keras, pada malam harinya dia digembleng oleh para huasio untuk belajar membaca menulis, kemudian membaca kitab suci, berdoa dan bersamadi. Dalam hal makanan, Xiaocu tidak kekurangan. Dia dapat makan sekenyangnya, walaupun di kuil itu tidak pernah disuguhkan makanan yang berasal dari makhluk bernyawa, tidak pernah ada daging, hanya nasi dan sayur-sayuran belaka. Juga tidak ada minuman keras seperti arak atau anggur, yang ada hanya air putih jernih, atau air teh yang bening. Namun banyak buah-buahan mereka makan karena kuil itu memiliki ladang sayur dan kebun buah sendiri. Keadaan itu cukup menyenangkan bagi Xiaocu, untuk tahun-tahun pertama. Terutama sekali karena dia dapat belajar membaca dan menulis. Ternyata dalam ilmu ini dia pun amat berbakat sehingga dalam waktu hampir 2 tahun saja dia telah lancar membaca kitab-kitab yang berat, juga tulisannya bagus dan kuat. Dan pandai pula membaca sastra, pandai pula memecahkan arti dari sajak-sajak pasangan yang mengandung arti yang mendalam dan luas. Hawesyo ahli sastra yang bertugas mengajar di kuil itu merasa sayang kepadanya karena belum pernah selama ini dia mendapatkan seorang murid sepandai Xiaocu. Dan ketika di perpustakaan kuil itu Xiaocu menemukan kitab-kitab sejarah yang bercerita tentang kepahlawanan dan perang, dia merasa amat tertarik dan hampir semua kitab tentang perang dibacanya sampai habis. Kalau dalam hal pelajaran sastra Xiaocu merasa gembira dan puas, sebaliknya dia kecewa sekali karena setelah bekerja keras selama 2 tahun, belum juga dia diajar ilmu silat. Padahal, dia tahu bahwa Xiaocu merupakan pusat pendidikan ilmu silat yang tinggi. Seringkali dia termenung dan kalau dia melihat para murid yang sudah dilatih ilmu silat, dia mengintai dan ingin sekali ikut berlatih. Namun, peraturan di situ amat kera, pernah dia dihukum bekerja sampai jauh malam hanya karena dia berani mengintai para murid yang berlatih ilmu silat. Kini usianya sudah 14 tahun dan bentuk tubuhnya sudah seperti seorang laki-laki dewasa atau seperti yang sudah berusia 18 tahun, wajahnya tampan dan pembawaannya gagah dan berwibawa. Semenjak dia berada di kulil itu, belasan orang murid calon hosyo yang sebaya dengan dia, semua tunduk kepadanya dan menganggap dia sebagai pemimpin. Memang Xiaocu memiliki pembawaan seorang pemimpin. Dia suka memberi contoh, suka membantu dan bertanggung jawab sehingga para teman atau saudara seperguruannya segan dan suka kepadanya, mencontoh dan membenarkan semua sikapnya. Dan biarpun dia belum menerima pelajaran ilmu silat, namun tidak ada saudara seperguruan yang berani menentangnya, biarpun mereka ada yang sudah mulai dilatih ilmu silat. Hal ini adalah karena Xiaocu memang memiliki bakat dan tubuh yang kokoh, tenaga yang besar dan sedikit gerakan silat yang pernah dipelajarinya dan dilatihnya dahulu telah mendarah daging pada tubuhnya. Pernah ada dua orang calon pendeta yang ingin merampas pengaruhnya, dan di luar kuil, hanya disaksikan para calon pendeta, Xiaocu bertanding dikeroyok dua oleh mereka berdua dan akhirnya dua orang calon pendeta yang sudah setahun berlatih silat itu dapat dia robohkan, dan sejak saat itu, tidak ada lagi calon pendeta yang berani menentangnya. Dia disegani dan disuka karena dia tidak bersikap jagoan, melainkan bersikap sebagai pemimpin. Pada suatu sore, setelah menyelesaikan tugas pekerjaannya yang paling berat di antara para rekannya, Xiaocu memberanikan diri menghadap ketua kuil, yaitu Lawen Huasyu. Dia menjatuhkan diri berlutut di depan Huasyu yang sedang duduk bersilah dan membaca kitab itu. Eh, Xiaocu, ada keperluan apakah hengkau menghadapin cheng tanya Lawen Huasyu dengan lembut. Maafkan Teocu yang berani menghadap tanpa dipanggil, TWA Suhu. Teocu hanya mohon penjelasan mengapa sampai sekarang Teocu belum juga diberi pelajaran ilmu silat. Teocu ingin sekali berlatih silat, Suhu, mendengar ini, Huasyu itu tertawa. Omi Tohut, satu di antara penghalang bagi orang yang ingin menguasai ilmu dengan sebaiknya adalah ketidaksabaran, Xiaocu. Apakah hengkau sudah tidak sabar lagi sama sekali tidak demikian, TWA Suhu? Bukankah selama dua tahun ini Teocu melaksanakan segala perintah dan tugas dengan sebaiknya tanpa mengeluh dan tanpa bertanya-tanya? Kalau sore ini Teocu terpaksa bertanya bukan karena Teocu tidak sabar lagi, melainkan karena Teocu ingin tahu dan ingin memperoleh kepastian apakah Teocu di sini akan mempelajari ilmu silat ataukah tidak? Apa yang mendorongmu bertanya demikian karena Teocu melihat betapa para saudara lain yang sebaya dengan Teocu, yang Teocu lihat tidak berbakat dan lemah, malah sudah mulai diajar berlatih silat, Lawen Ho Sio mengangguk-angguk. Baik, dengarkanlah. Xiaocu karena engkau berhak mengetahui. Jangan dikira bahwa selama ini Pin Cheng tidak memperhatikanmu. Justeru engkau yang kurang perhatian sehingga tidak melihat perkembangan pada dirimu. Engkau harus menyadari bahwa keadaan dirimu sekarang dibandingkan dua tahun lalu sudah seperti langit dengan bumi. Kiranya tidak ada pengembelengan ilmu silat di dunia ini yang dapat membuat dirimu seperti sekarang ini selama dua tahun? Engkau sejak datang ke sini telah digembeleng dengan inti dan dasar dari semua ilmu silat. Apalah yang Tewe Asuhumak selutkan. Teocu tidak mengerti, Xiaocu, di sini memang ada dua kera mengajarkan ilmu silat, dan ada dua macam murid yang mempelajari ilmu silat. Yang pertama adalah calon para Hoshio dan Hoshio yang memang berbakat untuk menjadi pendeta. Kepada mereka ini diajarkan ilmu silat yang khas. Untuk menjaga kesehatan mereka sebagai olahraga, agar jasmani mereka segar dan sehat, sesuai dengan rohani mereka yang digembeleng melalui ajaran kerohanian. Kepada mereka ini, ilmu silat yang diajarkan hanya gerakan-gerakan yang bermanfaat bagi kesehatan mereka saja karena sebagai pendeta, mereka tidak diperbolehkan untuk menggunakan kekerasan. Ada pun yang kedua adalah para murid yang bukan calon pendeta. Kepada mereka ini diajarkan ilmu silat melalui pengembelengan jasmaniah, sejak dari awal, dan dari dasar. Karena itu pertama kali, sebelum mengajarkan ilmu silat, tubuh si murid harus digembeleng sehingga tubuh itu menjadi kuat, seolah-olah kulitnya menjadi tembaga, ototnya menjadi kawat baja dan tulang-tulangnya menjadi besi. Murid seperti ini diharapkan kelap menjadi pendekar yang mempertahankan kebenaran, membela yang lemah tertindas, dan menentang yang kuat jahat. Mengertikah engkau kalau tadinya pemuda berusia 14 tahun itu murung dan penasaran, begitu mendengar keterangan ini, wajahnya berubah cerah dan matanya bersinar-sinar. Suhu yang mulia, kalau begitu, Teocu bukan seorang calon hosyo lawin hosyo mengjeleng kepalanya dan tersenyum. Engkau tidak berbakat menjadi pendeta, Siocu. Engkau lebih berbakat menjadi pendekar atau pemimpin rakyat yang menentang penindasan karena itulah, sejak semula engkau digembeleng dengan pekerjaan berat yang hasilnya akan membuat tubuhmu menjadi kuat, terima kasih, Suhu. Mulai saat ini, Teocu akan melakukan pekerjaan apa saja yang diberikan kepada Teocu dengan senang hati dan memang kenyataannya demikian. Kalau tadinya, pekerjaan berat itu dilakukan oleh Siocu walaupun secara baik namun dengan hati yang gundah dan kecewa, kini dah melakukan pekerjaan itu dengan semangat yang meluap dan dengan wajah cerah gembira. Kemajuannya pun pesat sekali sehingga akhirnya, mulailah diadilatih dasar-dasar ilmu silat oleh lawin hosyo sendiri. Ketua kuil yang sakti ini maklum bahwa Siocu memiliki bakat besar dan tulang yang baik sekali, maka dia sendiri yang menangani penggembelengan terhadap Siocu. Seperti juga Kero menggembeleng tubuhnya agar kuat, ilmu silat yang diajarkan pun akan terasa amat berat bagi orang yang tidak memiliki semangat membaja dan tekat yang kokoh kuat. Baru pelajaran besi, kuda-kuda, saja amat melelahkan kalau tidak dapat dibilang menjemukan. Kuda-kuda itu harus kokoh kuat dan selalu diuji oleh lawin hosyo. Kalau dalam keadaan memasang kuda-kuda itu, tubuh Siocu didorong dari arah manapun secara tiba-tiba kedua kakiknya masih melangkah, satu di antara telapak kakinya masih meninggalkan tanah, maka kuda-kuda itu dianggap masih belum kuat dan dia harus berlatih terus. Latihannya, kadang Siocu harus selalu dalam keadaan memasang kuda-kuda yang kokoh kalau dia memasak air, mengipasi api sampai air itu mendidih. Ada kalanya dia diharuskan dalam keadaan memasang kuda-kuda kalau dia membelahi kayu membuat kayu bakar yang dapat berlangsung sampai berjam-jam. Pada mulanya, setelah latihan seberat itu, berjongkok pun dia tidak mampu karena urat-urat di kakinya seperti telah berubah menjadi kawat yang kaku dan keras. Namun, akhirnya dia dapat menguasai kuda-kuda yang kokoh kuat sehingga kalau tiba-tiba dia didorong dari manapun, kedua kakinya itu hanya bergeser tanpa ada yang terangkat dari tanah. Penggembelangan seperti itu dilakukan oleh Lawen Hwasio selama bertahun-tahun sampai. Pemuda itu berusia 20 tahun. Biarpun di kudil itu terdapat pula beberapa orang murid bukan calon Hwasio, namun tak seorang pun mampu menandingi Xiao Chu, baik dalam hal ilmu silat maupun kekuatan. Bahkan makin nampaklah bakatnya untuk menjadi pemimpin karena dalam segala peristiwa yang terjadi di kudil itu, kalau membutuhkan bantuan tenaga para murid, Xiao Chu selalu diangkat menjadi pemimpin karena dia memang pandai mengatur, penuh semangat, dan penuh prakarsa dan daya cipta. Pada suatu malam terang bulan, ketika Xiao Chu sedang berlatih silat di taman bunga belakang kudil yang dirawatnya, seorang diri dan tendalam dalam latihannya, tiba-tiba sesosok tubuh manusia berkelebat dan terjun ke dalam lingkaran latihan silat menyerang Xiao Chu. Pemuda ini segera mengenal suhunya, maka giranglah hatinya. Kemajuan besar selalu didapatkannya kalau gurunya ini mau mengajaknya berlatih silat seperti itu. Dia pun, seperti selalu dianjurkan Lawen Hwasio kalau berlatih, tidak bersikap sungkan lagi dan dia mengeluarkan seluruh kepandayanya, mengerahkan seluruh tenaga karena maklum bahwa gurunya pun akan bersungguh-sungguh untuk mengalahkannya. Jurus demi jurus mereka keluarkan, saling serang dan saling desak. Diam-diam Lawen Hwasio kagum sekali kepada muridnya ini. Dia sendiri sudah tidak mampu mengalahkan muridnya karena semua jurus dapat dilayani dengan baiknya oleh Xiao Chu, juga dalam hal tenaga, dia hampir tidak dapat menandingi karena dia sudah tua sedangkan Xiao Chu sedang kuat-kuatnya. Mulailah Hwasio tua ini merasa lelah sekali dan dia tahu bahwa kalau dilanjutkan, dia yang akan kalah. Tiba-tiba Hwasio tua itu mengeluarkan pekek nyaring dan gerakannya berubah sama sekali. Kini tubuhnya melayang dan berlomcatan tinggi ke atas, lalu menyambar turun dengan serangan yang amat dasyat dan asing bagi Xiao Chu. Pemuda ini berusaha untuk mempertahankan diri, namun dia hanya mampu bertahan selama sepuluh jurus saja menghadapi ilmu silat aneh itu dan akhirnya dadanya dapat diterjang Lawen Hwasio sampai dia jadi terjengkang. Suhu, ilmu apakah yang Suhu mainkan ini tanpa memperdulikan dadanya yang agak ngeri dan pinggulnya yang tadi menghantam tanah? Xiao Chu cepat menjatuhkan diri berlutut di depan gurunya dan mengajukan pertanyaan itu. Gurunya berdiri terengah-engah, tersenyum girang sekali. Omi Tohut, kalau Pin Cheng, aku, tidak mempunyai ilmu simpanan tadi, tentu sudah kalah olahmu, Xiao Chu, Suhu. Selama ini Teo Chu selalu mentaati karena Teo Chu yakin bahwa Suhu adalah seorang yang berhati mulia, tidak pernah berbohong. Akan tetapi, Suhu mengatakan bahwa semua ilmu silat Xiao Lim Pai yang pernah Suhu pelajari, telah Suhu ajarkan kepada Teo Chu semua. Akan tetapi kenapa sekarang Suhu mempunyai ilmu silat yang tidak Teo Chu kenal Omi Tohut, berdosalah Pin Cheng membohongimu, Xiao Chu. Pin Cheng tidak pernah berbohong dan tidak akan berbohong. Memang sesungguhnya lah bahwa semua ilmu silat Xiao Lim Pai yang Pin Cheng kuasai, telah Pin Cheng ajarkan kepadamu, tidak ada satupun yang tertinggal. Kalau tadi Pin Cheng mengeluarkan ilmu silat yang tidak kau kenal itu, adalah karena terpaksa. Kalau tidak mengeluarkan ilmu simpanan itu, bagaimana mungkin Pin Cheng dapat mengatasimu? Akan tetapi, ilmu silat itu bukanlah ilmu silat aliran Xiao Lim Pai, karena itulah maka tidak Pin Cheng ajarkan kepadamu, ah, begitukah, Suhu? Kalau begitu mohon Suhu mengampuni Teo Chu yang menyangka Suhu berbohong tadi. Ilmu apakah itu tadi, Suhu dan kenapa pula Suhu menguasai ilmu silat yang bukan Xiao Lim Pai, dan mengapa tidak diajarkan kepada Teo Chu ilmu silat itu memang bukan ilmu silat Xiao Lim Pai dan Pin Cheng mendapatkannya secara kebetulan saja, Huo Siu tua itu lalu bercerita. Belasan tahun yang lalu, ketika dia dan seorang Suhengnya berjalan-jalan di puncak pegunungan mereka berdua melihat seekor burung Raja Wali yang besar sedang berkelahi dengan seekor harimau memperebutkan bangkai seekor kijang. Perkelahian itu seru bukan main. Lao Wen Ho Sio dan Bo Wen Ho Sio mengintai dan menonton. Sebagai ahli-ahli silat Xiao Lim Pai, mereka berdua sudah mempelajari semua ilmu silat Xiao Lim Pai dan mereka telah memiliki kepandayan yang matang dan tinggi. Di Xiao Lim Pai terdapat bermacam ilmu silat, bahkan ada ilmu silat bangau putih, akan tetapi ketika mereka berdua melihat perkelahian itu, mereka tertegun. Mereka juga menguasai ilmu silat Hou Kun, silat harimau, yang gerakannya meniru gerakan harimau, akan tetapi kini harimau itu tidak berdaya menghadapi burung Raja Wali yang menyambar-nyambar dari atas dengan ganas dan dasyatnya. Sebagai ahli-ahli silat tingkat tinggi, keduanya mencurahkan perhatian dan mengingat semua gerakan Raja Wali ketika bertanding melawan harimau. Akhirnya, harimau itu melarikan diri dengan tubuh luka-luka, dan Raja Wali itu menyambar bangkai kijang, dibawa terbang untuk diberikan kepada anak-anaknya di sarangnya, entah di mana. Setelah melihat perkelahian hebat itu, Lao Wen Hwasyo dan Su Hengnya, Bu Wen Hwasyo, berdua mulai merangkai ilmu silat berdasarkan gerakan Raja Wali ketika berkelahi melawan harimau tadi. Dan akhirnya, setelah bersusah payah selama satu tahun, mereka berdua berhasil merangkai sebuah ilmu silat baru, yaitu ilmu silat Raja Wali Sakti. Karena ilmu itu bukan ilmu keturunan dari Siaul Impai, keduanya berjanji untuk menyimpan ilmu itu untuk mereka berdua saja, dan bahkan merahasiakannya dari para murid Siaul Impai yang lain. Di Siaul Impai memang ada peraturan keras bahwa seorang murid tidak boleh mencampurkan ilmu silat Siaul Impai yang asli dengan ilmu lain, bahkan seorang murid Siaul Impai tidak boleh memainkan ilmu silat yang bukan Siaul Impai. Peraturan kuno yang keras ini mungkin diadakan demi menjaga kemurnian ilmu silat aliran itu. Demikianlah, Siaocu. Hanya kami berdua yang menguasai ilmu silat itu dan tadi terpaksa Pim Cheng mainkan untuk mengatasimu. Bagaimanapun juga, bagaimana mungkin Pim Cheng sebagai gurumu tidak mampu mengalahkanmu mendengar ini, Siaocu segera memberi hormat sambil berlutut. Suhu, Tiaocu mohon agar Suhu sudi mengajarkan ilmu silat Raja Wali Sakti itu kepada Tiaocu, Lawen Hwasio adalah seorang Hwasio tua yang bukan saja pandai ilmu silat dan ilmu keagamaan, akan tetapi dia pun mempelajari ilmu perbintangan dan dia dapat meramalkan bahwa muridnya ini berbeda dengan orang lain dan kelak akan dapat memperoleh kedudukan tinggi sebagai seorang pemimpin. Siaocu, ilmu ini hanya dikenal oleh Pim Cheng dan Suheng Bowen Hwasio yang sekarang entah merantau kemana. Pim Cheng dapat mengajarkan kepadamu, akan tetapi hanya dengan dua syarat, apakah syarat itu? Suhu pertama, ilmu ini tidak boleh kau pergunakan untuk membantu pemerintah kerajaan penjajah. Mongol. Kedua, dalam memergunakan ilmu Raja Wali Sakti ini, engkau tidak boleh mengaku sebagai murid Siaulimpai, Siaocu yang memang tidak ingin menjadi Hwasio, juga sama sekali tidak ingin mengabdi kepada pemerintah penjajah yang telah menyengsarakan kehidupan rakyat jelata termasuk mendiang kedua orang tuanya, tentu saja dapat menerima syarat itu dengan gembira. Baik, Suhu. Tiochu bersumpah untuk memenuhi kedua syarat itu katanya tegas dan gembira. Demikianlah, selama berbulan-bulan Siaocu mempelajari dan melatih Sintiau Siang Hoat, ilmu silat Raja Wali Sakti, itu dari gurunya dan setelah dia berhasil menguasainya dengan baik, Lawen Ho Sio memanggilnya menghadap. Siaocu, kini tiba saatnya bagimu untuk terjun ke dunia ramai, mempergunakan semua kepandayan yang selama ini dengan tekun kau pelajari di sini agar semua jerih payahmu tidak sia-sia belaka. Akan tetapi ingat, engkau adalah seorang murid Siaulimpai yang selain mempelajari ilmu silat, juga memperoleh gemblengan dasar watak yang baik sebagai seorang gagah dan budiman. Ingatlah selain bahwa Siaulimpai menentang segala bentuk kejahatan, dan bahwa engkau sebagai murid Siaulimpai kalau sampai menyeleweng dan menjadi jahat, kelak engkau akan hancur oleh para murid Siaulimpai sendiri, teocu akan selalu ingat semua petunjuk, nasihat dan perintah suhu, berangkatlah Siaocu meninggalkan kudil itu. Ketika menuruni lereng itu, beberapa kali dia menengok ke arah bangunan kuno yang dikelilingi panar tembok yang kehijauan karena lumut itu, dan hatinya terharu. Delapan tahun yang lalu, dalam usia dua belas tahun, dia melarikan diri dari kejaran anak buah lurah koa dalam keadaan luka-luka ke dalam kuil dan diterima, dilindungi oleh para huasyu di situ, bahkan diterima menjadi murid oleh lawen huasyu. Andai kata tidak ada kuil itu dan para penghuninya, tentu dia tertangkap oleh anak buah lurah koa dan mungkin saja dia akan dihajar sampai mati karena dia telah berkelahi melawan dua orang putra lurah itu sampai mereka berdua roboh pingsan. Dia tidak mendendam kepada mereka. Selama delapan tahun di kuil itu, dia sudah menerima gemblengan lahir batin oleh lawen huasyu sehingga dia merasakan benar, bukan hanya mengerti, betapa dendam merupakan racun yang merusak diri sendiri. Dendam dapat menghambat kemajuan lahir batin, dendam dapat mengeruhkan pikiran, bahkan mendorong orang melakukan kekejaman dan kejahatan demi pelampiasan dendam. Dendam merupakan satu di antara usaha setan untuk melumpuhkan manusia, untuk membuat manusia bertekuk lutut kepada daya-daya rendah yang menguasai hati akal pikiran. Tidak, dia tidak menaruh dendam kepada siapapun juga. Semua yang terjadi adalah sesuai dengan garis. Tidak perlu mendendam, karena dendam itu sendiri akan merupakan awal dari meter rantai karma yang tiada berkeputusan. Pengertian saja tidak akan ada gunanya tanpa pelaksanaan, bagaikan bunga yang rontok sebelum menjadi buah. Yang terpenting adalah pelaksanaannya, dan pelaksanaan inilah yang amat sukar karena bertentangan sengan kekuasaan nafsu. Semua orang tahu belaka apa yang disebut perbuatan jahat, namun mereka tidak mampu menahan nafsu yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu. Setiap orang pencuri tahu belaka, mengerti bahwa mencuri itu tidak baik dan tidak sepantasnya dilakukan, namun dorongan nafsu tak dapat mereka lawan dan mereka pun mencuri, berlawanan dengan pengetahuannya tadi. Demikian pula dengan pelaku perbuatan sesat. Apapun, pengetahuan saja tidak akan mampu melawan kekuasaan nafsu. Tidak, aku tidak mendendam, demikian si Yau Chu yang menjenguk isi hatinya berkata penuh keyakinan dalam hatinya. Dia memang hendak menuju ke kampung halamannya, tanah tumpah darahnya, yaitu tempat di mana darah ibunya tertumpah ketika melahirkan dia. Dia ingin menjenguk dan bersembahyang di kuburan ayah ibunya. Selain itu, yang terpenting, dia hendak melihat keadaan para warga dusun itu. Sudah adakah perubahan yang membaik selama delapan tahun ini? Dia ingin melakukan sesuatu demi kesejahteraan hidup para warga dusun yang dia tahu selama ini hidup dalam keadaan yang menyedihkan sekali, jauh di bawah garis kemiskinan. Apa yang dapat dia lakukan untuk mereka? Dia sendiri tidak tahu. Dia sendiri adalah seorang pemuda miskin. Dia meninggalkan kuil tanpa bekal apapun, kecuali beberapa setel pakaian sederhana yang terbuat dari kain kasar sederhana pula, seperti pakaian para pendeta di kuil. Kepalanya tidak dicukur gundul seperti para murid yang menjadi calon pendeta, namun tetap saja, ketika dia tinggal di kuil, pakaiannya sederhana sekali, disesuaikan dengan kehidupan kuil. Tentu saja dia tidak dapat memberikan bantuan berupa benda kepada warga dusun. Dia sendiri tidak tahu apa yang dapat dia lakukan, dan hal itu akan dilihatnya saja nanti perkembangannya kalau dia sudah tiba di dusunnya. Suheng, kakak seperguruan. Perlahan dulu seruan ini mengejutkan hati si Yauju. Cepat dia menahan langkahnya dan membalik. Sesosok tubuh seorang pemuda berlari-lari dari belakang mengejarnya dan setelah dekat dia pun mengenal pemuda itu dan dia tersenyum. Hei, ii, su-sute, adik seperguruan su. Mau kemana kau? Tanya si Yauju gembira. Pemuda yang datang itu adalah Suta, seorang di antara para murid di kuil itu yang bukan calon pendeta, seperti juga dia. Bahkan Suta ini tadinya seorang kacung kuil sudah bekerja di kuil sebelum dia datang, akan tetapi Suta yang sebaya dengannya, baru belajar silat sesudah dia, maka Suta menyebutnya Suheng, kakak seperguruan, danda menyebutnya Sute, adik seperguruan. Dan biarpun dalam hal ilmu silat, Sutenya itu biasa-biasa saja, tidak terlalu menonjol, namun dalam hal kecerdikan, si Yauju seringkali dibuat kagum. Sutenya ini mempunyai banyak sekali akal untuk mengatasi kesukaran dan sudah seringkali Sutenya meringankan beban pekerjaan mereka ketika berada di kuil menggunakan akalnya yang banyak. Sutenya ini benar-benar amat cerdik dan kinipun dia tidak terlalu heran melihat Sutenya dapat keluar dari kuil, entah dengan kera bagaimana, aku memang mengejarmu, Suheng. Aku pun meninggalkan kuil kata pemuda itu gembira. Siawcu mengerutkan alisnya dan menatap wajah Sutenya penuh perhatian dan teguran. Suheng, kau, minggat dari kuil pemuda itu tertawa dan walaupun usianya juga sekitar 20 tahun, namun dia nampak seperti kanak-kanak ketika tertawa. Hahaha, Cu Suheng, kau kira aku ini orang macam apa? Aku sudah menerima budi yang berlimpah dari Suhu dan para saudara di kuil Siawlem Si. Untuk membalas budi itu pun aku belum mampu, bagaimana mungkin aku berani minggat? Tidak, Suheng. Setelah mendengar Suheng meninggalkan kuil, aku segera menghadap Suhu dan mohon perkenan Suhu untuk turun gunung pula. Dan Suhu sudah memberi izin. Aku turun gunung, keluar dari kuil dengan resmi, tidak minggat. Terima kasih. Terima kasih.